Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again di Masucor tutorialnya Sekarang Masucor akan ngajarin kalian gimana cara membuat tulisannya itu bergradasi warna caranya gimana kita lihat di sini dari tutorial-tutorial yang sebelumnya dibuat ada yang originalnya ini stroke outline I mean pakai efek stroke lalu ini pakai drop shadow ini bevel and embossed 3d-3d-an dan ini pakai efek inner glow nah sekarang gimana cara membuat tulisan gradient jadi ada dua warna di dalam tulisan caranya gimana so kita ayo te tarik untuk klik at nah langsung aja ada di layers seperti biasa di FX seperti biasa klik gradient overlay nah dia langsung ada dua warna disini kan hitam putih ya kita klik aja lalu misalkan mau warna-warna ini udah ada opsinya terserah mau apa misalkan misalkan yang back to dua warna deh misalkan mau warna biru dan orange disini warna untuk yang di bawahnya Coba misalkan kita klik-klik lagi disini table kali ini lalu kita pilih warna orange misalkan mau orange yang ini tinggal lalu disini klik-klik warna blue ini oke 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 nah seperti ini menambah efek yang udah-udah misalkan FX stroke ya udah lagi stroke aja labia matching deh ya warna hitam aja oke tambah lagi misalkan drop shadow ya udah ditambahin aja ada shadow nya dikit alright and then tambah lagi yang udah nih efek 3d-3d-an devil and emboss klik bevel and emboss right so don't forget depth and size-nya ya oke so beginilah caranya iya semoga bermanfaat selamat mencoba thanks for watching don't forget to subscribe and like and also don't forget to take care of your iman dan imun kalian ya karena you know dipandemi seperti ini so just take care of yourself right so thank you and see ya you 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 you